Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat pencinta pusaka alam Kali ini kita akan mereview Sebilah pusaka lokasi yang kita dapat dari lokasi ya Pusaka ini Kalau dilihat dari sandangannya Mirip dengan ini Mirip dengan sandangan Gaya-gaya timur tengah ya Tapi asli ini ori Indonesia Cuman pemiliknya itu gak tau gimana Konsepnya bisa membuat Sandangan itu mirip-mirip dengan Gaya-gaya Persia gitu ya Seperti ini Ini sandangannya gaya Persia Tapi kita lihat isinya Ini pusakanya termasuk Dapur Cundrik ya Cundrik, pusaka Cundrik Kalau di Jawa badiknya seperti ini Beda dengan badik Sumatera Ini Cundrik namanya Ini sandangan aslinya seperti ini Peksinya Dibungkus pelati Terbungkus pelatina ya Pelatina kart Kondisinya cukup memprihatikan Ini akan kita jamas dulu Tapi energinya cukup inget Pusaka ini Predisinya dibuat pada zaman Kerajaan Semaja Pahit ya Ini ada serat pamurnya Kita belum tahu Belum bisa memastikan ini pamurnya Seperti apa Kalau belum kita warangi Kalau sudah kita jamas Kita warangi Ini akan terlihat pamurnya Pamur-pamur yang sangat indah sebenarnya Jadi pusaka-pusaka zaman dahulu itu Biasa ditempat dengan Perpaduan ini ya Antara Bapak bumi Apa Ibu bumi Bapak angkoso Jadi Perpaduan Baja dari bumi Dan batu-batu meteor gitu ya Masih tajam ya Kalau sebenarnya Kalau pusaka seperti ini Ini tempat lipatnya sangat Sangat-sangat banyak Sangat padat Jadi kalau Seandainya kita sepulang Dan kita pakai itu Seperti Pisau biasa Ini sangat-sangat tajam Luar biasa Tapi kalau Ini kan Tidak kita pakai untuk zaman perang Jadi kita Menyimpannya sebagai pusaka ya Ini akan kita review ulang Nanti kita Bersihkan dulu Kita jamas Bersih Nah ini untuk Handlenya agak Longgar ya Nanti kita ikat pakai kain Untuk handle-handle seperti ini Sebaiknya tidak menggunakan Lem Kalau lem itu nanti Tidak bisa dicabut Jadi ini kan bukan zaman perang Jadi kalau untuk pusaka Bagi anda yang menyimpannya pusaka Sebaiknya Pesinya itu di delete Tali gitu ya Jadi gampang dicopot Jadi bisa kita rawat Nah kalau kita rawat dengan baik Itu sampai Keturunan kita selanjutnya Generasi-generasi selanjutnya Masih bisa menikmati Hasil karya pusaka-pusaka ini loh Pusaka-pusaka Peninggalan zaman dulu Oke lor Nanti kita akan Review ulang Video ini Ini Penampakan waktu kita dapat Jadi belum dibersihkan Sama orangnya ya Kalau dibandingkan yang dengan yang lainnya Ini termasuk bersih ya Biasanya kalau kita dapat itu Korosinya itu luar biasa Tebalnya Ini Ya korosi Tapi gak segitu parah Ini kita rendam dulu Dengan air kelapa Sampai udah Kita bersihkan Benar-benar bersih Kita warangin Nanti akan terlihat Pamur yang bagus Oke siap lor Nanti kita lanjutkan review Pusaka Jundri ini Salam Budaya Oke teman-teman Kita lanjutkan review Daripada Pusaka Badi ini Ini kondisi setelah kita Bersihkan Setelah kita warangi ya Kita lihat wujudnya Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil fokus dulu Nah berikut ini ada wujudnya Setelah kita Bersihkan Nah ini sudah kita warangi Ini terlihat jelas ya Pamur-pamurnya ya Yang tadinya Karatan Ini sekarang sudah Sudah Apa Sudah bisa kita nikmati Sisi keindahan Daripada Pusaka-pusaka Nusantara itu sendiri Nah ini ya Salah satu keindahan Daripada Pusaka Nusantara itu Ialah Corak Pamur Corak Pamur ini Konan ditempa Dengan batu meteor ya Zaman dulu Katanya orang-orang Menempa pusaka itu Mencampur Bahan baja bumi Dengan batu meteor Dari angkasa Itu perpaduan Apa Bapak bumi Ibu Angkosa Nah ini Ini adalah penampil Penampil Sayang sekali ya Kalau seandainya Pusaka-pusaka Peninggalan Nusantara Gini Gak dirawat ya Ditelantarkan Tapi menghargakan Tua yang baik Gitu kan Ya bagaimana Bisa mendapat Tua yang baik Sedangkan untuk Pusaka sendiri Ditelantarkan Sampai karat Sampai hancur gitu Kalau seandainya Kondisi seperti ini Sudah kita bersingkat Seperti ini Ini tinggal Meneruskan perawatannya Saja Untuk melakukan Perawatannya Itu Gampang ya lor Tinggal kita Minyakin Satu bulan Sekali Atau Satu bulan Dua kali Kalau mau Satu bulan Sekali Ya bisa dipilih Misalnya Weton kelahiran Kalau gak ngerti Weton kelahiran Bisa dengan ini Pilih malam Jumat Legi Ataupun malam Jumat Kliwon Atau malam Senin Malam Maksudnya malam Selasa ya Untuk malam Selasa Kliwon Atau Legi gitu Untuk pusaka ini Tinggal Dilanjikan Perawatannya Saja Untuk pamor Yang tergantung Dalam pusaka Cundri ini Ini pamornya Termasuk Pamor Wayu Temurun Nah ini ya Wayu Temurun Ini maksudnya Dalam pamor Wayu Temurun Wayu Temurun Itu Pengertian Dari kata Ini Wayu Yang turun Wayu Yang turun Atau Wayu Yang diturunkan Sang pencipta Dari langit Untuk Untuk Pemilik pusaka Ini Ini harapan Dari sang Empu Wayu Temurun Wayu Yang diturunkan Untuk Pemilik pusaka Biasa Pamor Wayu Temurun Sendiri Itu Paling Banyak Dicari Oleh Ini ya Orang Orang Yang Berprofesi Di bidang Ini loh PNS Ataupun Pejabat Pejabat Yang Berhubungan Dengan Negara Misalnya Dari Yang kecil Kita bilang RT RW Kades Camat Dan Bupati Segala Macamnya Biasa Kalau ada Pemilihan Calek Ataupun Pemilihan Desa Itu Biasa Kebanyakan Orang Mencari Pusaka Pusaka Yang Pamor Wayu Temurun Konon Katanya Wayu Kepemimpinan Setelah Memiliki Pusaka Dengan Pamor Wayu Temurun Wayu Kepemimpinan Akan Jatuh Ketangannya Selain Itu Untuk Pemilihan Desa Calek Dan Lainnya Ini Juga Bagus Untuk Pemilihan PNS Atau Misalnya Kita Pas Cari Kerjaan Gitu Mau cari Kerjaan Ini Cari Kerja Gitu Agak Gampang Kalau Kepercayanya Kalau Misalnya Kita Cari Kerjaan Gampang Dipercaya Oleh Atasan Nah Untuk Pusaka Wayu Temurun Ini Memang Sangat Cocok Dipegang Oleh Orang Orang Yang Bekerja Di Bidang Negara Seperti RT RW Jabat Dan Seperti Polisi Tentara Dan Lainnya Yang berhubungan Dengan Negara Biar Cepat Cepat Jadinya Tapi Kalau Udah Jadi Ya Jangan Korupsi Masa Udah Seperti Ini Pusaka Wayu Temurun Ini Tinggal Setelah Kita Bersihkan Seperti Ini Tinggal Teruskan Perawatannya Untuk Minyak Perawatan Minyak Perawatan Itu Di Lapak Pusaka Alam Tersedia Kita Menyediakan Minyak Bunga Kantil Dan Minyak Gaharu Minyak Bunga Kantil Sendiri Selain Untuk Untuk Ini Untuk Mempertahankan Bilanya Ini Agar Tidak Berkarat Itu Untuk Merawat Yoni Dalamnya Juga Jadi Kalau Untuk Kantil Sendiri Kan Sangat Baik Jadi Sangat Disukai Oleh Makluk Sebelah Alam Semua Makluk Menyukai Bunga Kantil Ini Ini Maharnya Tidak Kita Tarif Mahal Marko Ini Mahalnya Cuman Ini 350 Rp Anggap Aja Itu Untuk Uang Rokok Pembersihannya Jika Anda Bersihkan Sendiri Juga Akan Susah Kalau Untuk Warangi Segala Macam Daripada Apa Minta Kedukun Dan Lain Lain Kita Cuma Minta Mahal 350 Rp Anggap Saja Itu Ongkos Ongkos Kerjanya Saja Ongkos Untuk Upah Rokok Saja Kita Tidak Minta Mahal Mahal Tidak Sampai Juta Juta Bukan Mencari Kaya Kita Supaya Pusaka Ini Bisa Tetap Terawat Hingga Ke Generasi Selanjutnya Yang Pantai Pusaka Ini Tetap Dirawat Saja Pusaka Ini Dirawat Dan Bayi Biar Generasi Selanjutnya Masih Bisa Menikmati Pusaka Peninggalan Dari Kejayaan Nusantara Masa Lampau Jadi Ada Ciri khas Salah Satu Apa Masih Kita Lestarikan Sejarah 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 Dan Budaya Nusantara Sangat Bagus Sekali Ya Pak Muri Jadi Ini Salah Satu Sisi Keindahan Daripada Pusaka Pusaka Senjata Pusaka Nusantaranya Kalau Kita Menggambar Pake Tangan Sendiri Ini Akan Sangat Susah Ini Bukan Gambar Ini Pake Tempah Jadi Besi Dilipat Ditempah Jadi Bahan Pamurnya Sudah Disidipkan Jadi Ditempah Lipat Sampai Seperti Ini Silahkan Yang Bagi Yang Ingin Meminang Pusaka Ini Sudah Ketika Sediakan Link Pada Dekripsi Video Ini Kita Bisa Anda Bisa Memilih Mau Dari Buka Lapak Ataupun Sopi Gak Masalah Yang Penting Anda Merasa Nyaman Saja Yang Penting Barangnya Sampai Ke tangan Anda Dengan Baik Tinggal Teruskan Perawatannya Jadi Kesimpulan Besarnya Itu Pusaka Ini Memang Bagusnya Untuk Mencari Jabatan Ataupun Mencari Kerja Wayu Temurun Itu Seperti Ini Selain Untuk Menjadi Jabatan Untuk Menjadi Pemimpin Suatu Misalnya Pemimpin Daripada Masyarakat Ataupun Pemimpin Untuk Pegawai Seperti Mandor Dan Lain Lain Ini Memang Betuhan Untuk Tuanya Ke arah Situ Jadi Selain Bagian Situ Tuanya Ini Juga Sangat Baik Untuk Melindungi Ini Melindungi Kita Dan Keluarga Kita Dari Energi Energi Negatif Seperti Santet Sihir Guna Guna Dan Lain Lain Ini Juga Sangat Baik Kalau Seandainya Anda Mendalami Ilmu Kebatinan Ini Juga Sangat Baik Untuk Mencari Obat Wayu Temurun Biar Kita Cepat Dapat Virasat Ataupun Dapat Inilah Dapat Wayu Supaya Misalnya Gini Katakan Contohnya Seperti Ini Ada Seseorang Sakit Ketika Minta Tolong Kepada Anda Bingung Atau Seseorang Ada Keluarga Sakit Keluarga Kita Bingung Mau Gimana Obat Sakit Apa Jadi Kalau Seseorang Kita Memiliki Energi Batin Seperti Itu Usaha 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 Dapat Wasilla Misalnya Sakitnya Seperti In Obat Seperti Ini Baik Itu Dari Mimpi Ataupun Ada Orang Tiba Tiba Datang Mengatakan Hal Seperti Itu Jadi Kita Dapat Petunjuk 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 Itu Kita Cepat Dapat Petunjuk Untuk Semua Permasalahan Yang Kita Hadapi Jadi salah satu tuanya seperti itu Petunjuk dari yang atas Jadi semua hal yang ada di dunia ini Baik kita ketemu secara sengaja atau tidak sengaja Itu bukan Bukan secara kebetulannya Itu ada campur tangan sang maha kuasa soalnya Jadi ya intinya seperti itulah Untuk mendapat petunjuk Melindungi keluarga Energi yoninya Untuk melindungi keluarga dari energi negatif Kalau seandainya Untuk di toko Untuk jualan Ini juga cocok dipasang di toko Misalnya toko-toko jualan Jadi energi-energi negatif toko itu Akan lebih cepat ini Netral Misalnya dikerjain orang Atau seperti apa Atau katakanlah Jualan itu sepi Kalau jualan sepi kan Banyak orang pikir Oh ini diguna-guna saingan dan segala macam Kita tuh bisa dapat petunjuk sendiri lho Jadi dari Walaupun dari mimpi Walaupun apa Itu akan dapat petunjuk dari mimpi yang maha kuasa Bahwa ya Bahwasannya ini seperti ini Jika memang dikerjain orang Kita akan dapat petunjuk seperti itu Tapi seandainya Tidak dikerjain orang Mungkin kita akan mendapat petunjuk yang lain Jadi Tergantung orangnya sendiri Mau menerima petunjuk itu Apa tidak Jadi gak semua hal itu Baik secara Memang gaib Ataupun secara fisik itu Gak bisa dipukul rata ya Tergantung kita akan Insting kita akan Tamat tajam Daripada pengaruh pusaka ini kan Energinya itu akan mempengaruhi kita Membuat insting kita tamat tajam Oke siap ya lor Kita sekian Dan terima kasih Untuk video ini Silahkan Kalau yang ingin meminam pusaka ini Bisa langsung Ke link Bisa langsung cek Dekripsi video ini ya Sudah kita sediakan link Buka lapak Ataupun sopi Ini gak mahal-mahal Gak sampai juta-jutaan Ini cuma 350 ribu aja Jadi anggap saja Ini Apa ya Anggap saja itu Untuk uang rokok Pembersihan ya Yang penting Pusaka ini Jangan sampai dibuang Atau dilarung ya Yang penting Pusaka ini Tetap dirawat Untuk generasi selanjutnya Tidak ada orang Yang membuat pusaka Untuk mencelahkan diri sendiri ya Jadi semua itu Semua pusaka itu Memiliki energi yang baik Tergantung orangnya saja Mau digunakan baik Atau buruk Seperti itu ya Oke Sekian Dan terima kasih Nah ini terbalik Sekian Dan terima kasih Salam budaya Salam pecinta Tosan Aji Rahayu Rahayu Rahayu